Pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden, apalagi ya yang belum? Itulah pernyataan Presiden Jokowi yang memamerkan karirnya selama di pemerintahan dalam Rakernas Kopri di Jakarta selasa 3 Oktober 2023. Jokowi yakin, tak ada orang lain di Indonesia yang punya pengalaman lengkap di dunia pemerintahan seperti dirinya. Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali. Nggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi saya nyelami betul. Diketahui Jokowi pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama dua periode pada 2005 sampai 2015. Tapi pada 2012, ia ditunjuk menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Baru dua tahun menjadi gubernur DKI, Jokowi terpilih sebagai presiden periode 2014-2019 dan terpilih kembali pada periode 2019-2024. Pengalaman itu membuat Jokowi sangat memahami situasi yang terjadi di lapangan. Jokowi pun menyoroti soal ego sektoral antar kementerian atau lembaga. Menurutnya area tersebut masih kerap jalan sendiri-sendiri tanpa ada titik temu. Sehingga selama kepemimpinannya, Jokowi terus berusaha untuk bisa menyatukan antar kementerian dan lembaga supaya punya satu tujuan. Jokowi juga mempermasalahkan kebiasaan pemerintah daerah yang suka mengkotak-kotakan tambahan anggaran untuk semua dinas yang ada. Padahal menurutnya tak semua dinas perlu dapat tambahan anggaran. Dia kemudian menyarankan supaya Pemda lebih baik membuat sedikit program yang penting tujuannya tercapai. Terima kasih telah menonton!